Dentuman meriam dan letusan senapan mewarnai gelaran para dejuang yang digelar di kota Surabaya minggu pagi. Dalam peringatan kali ini, Hari Pahlawan tidak hanya sebagai perayaan, tapi menjadi peluang untuk mengisi kemerdekaan dengan prestasi dalam sukacita. Peperangan melawan penjajah disimulasikan dalam bentuk drama. Inilah yang berlangsung di Surabaya, Jawa Timur, yang dikenal sebagai kota pahlawan. Para pelajar, masyarakat umum dan anggota TNI bercampur baur, memerankan para pahlawan yang berkorban nyawa demi kemerdekaan Indonesia. Bagi warga kota Surabaya, November adalah bulan yang paling ditunggu. Di kota ini, kemeriahan Hari Pahlawan mengalahkan peringatan Hari Kemerdekaan. Hampir separuh warga turun ke jalan merayakan para dejuang. Kemeriahan ini tak ingin dinikmati sendiri. Pemerintah kota Surabaya pun mengundang veteran dan keluarga pejuang untuk bergabung merayakan Hari Pahlawan. Jadi ini banyak kita mengundang beberapa dulu cucu-cucu putra-putri para pejuang yang dari berbagai nusantara. Mereka kita minta untuk datang dan kita gunakan ini untuk ajang mereka ketemu saling antar apa namanya, antar cucu anak pejuang. Nah kemudian mereka bisa supaya mereka punya pengenangan terhadap orang tua, kakek, mungkin buyutnya untuk acara ini. Minto Wahono, salah satu veteran berpesan, generasi muda saat ini harus waspada menghadapi peperangan melawan teknologi. Teknologi, jadi harus tetap peka terhadap berita-berita yang berkembang pada saat ini. Sebaiknya tabayun. Jadi sebelum menerima daripada berita itu, close check dulu apakah berita tersebut benar atau tidak. Sementara Davin, salah satu pelajar yang bergabung dalam parade juang berharap, dari pahlawan, tak hanya perayaan seremonial, namun harus bisa dihayati dan diisi dengan prestasi. Di sini kita bisa merasakan keseruan dan gimana kebersamaan di kota pahlawan ini untuk satu tahun sekali bisa dirasakan bersama-sama. Dan atmosfernya itu sangat berbeda dengan kepadatan lalu lintas yang seperti biasanya. Kita saat ini, hari ini bisa merayakan dengan penuh sukacita, hari yang membahagiakan untuk bisa mengenang para pahlawan. Parade juang tahunan kota pahlawan ini berisi napa tilas menyusuri jalanan di mana pertempuran November 1945 berlangsung, yaitu mulai jalan pahlawan, geblongan, tunjungan, polisi istimewa, dan berakhir di jalan darna. Ekarima, Surabaya. Selamat menikmati Terima kasih.